Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi memberikan bantuan alat siaga bencana untuk beberapa daerah rawan bencana Karhutla di Provinsi Jambi. Dimana saat ini Jambi sudah ditetapkan menjadi status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan pada Jumat 9 Juni 2022 di lapangan Makorem 042 Garuda Putih yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Apel tersebut diikuti oleh ratusan personil Satgas Karhutla mulai dari TNI, Polri, BBBD, Basarnas, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari dan instansi terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut Al-Haris selaku Ketua Satgas meminta untuk melakukan persiapan penanganan sejak dini. Selain itu, Al-Haris juga secara langsung menyerahkan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berupa mesin operasional pembasahan gambut kepada 17 desa rawan bencana yang diwakili oleh 5 desa. Ada pun daerah yang merupakan spot rawan bencana diantaranya terdapat di Kabupaten Tanjung Cabung Timur, Tanjung Cabung Barat, dan Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, terdapat juga bantuan sebanyak 17 unit mesin pemadaman. Kegiatan ini diselenggarakan mengingat sudah banyaknya lahan yang terbakar mencapai lebih dari 62 hektare. Tentunya, hal ini merupakan sebuah pertanda bahwa potensi terhadap titik tertentu masih rawan kebakaran. Untuk itu, sangat diperlukan antisipasi dini sehingga nantinya tidak ada perluasan lahan yang terbakar. Gubernur Jambi berharap Satgas ini dapat bekerja maksimal, efektif, dan efisien, serta fokus dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara persuasif, proaktif, dan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya pencegahan bencana di Provinsi Jambi. Pertama pada pagi hari ini, kami telah memasarkan apel siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kenapa sampai hari ini, luas lahan yang terbakar sudah 6.2 hektare lebih. Ini pertanda bahwa potensi-potensi kita untuk titik tertentu masih rawan kebakaran. Nah maka perlu kita antisipasi ini, jangan sampai nanti terbakarnya meluas, kita perlu menaikkan status siaga darurat bencana dan lahan ini. Nah maka saya hari ini dengan Pak Kepada, Pak Danrem, Pak Wakup, dan Pak Gajati Sudah membuat apel ini dan hari ini mulai kita melakukan status darurat siaga kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dan saya Ketua Satgasnya, Pak Danrem, pesanah hariannya. Semudahan dengan koordinasi. Rian Cencen, Triska Mesya, Soleh, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!